Bagi teman-teman yang sudah menunggu mari kita mereview Friday Night Smackdown on Fox yang tayang di hari ini hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 waktu Indonesia Banyak hal yang terjadi di episode ini ya tapi gak begitu highlight banget karena The Tribal Chief tidak hadir diwakili oleh The Uso Tapi kita dapat perkembangan dari Karyon Cross yang kemarin minggu kemarin return terus apa penjelasannya begitu ya Apa yang dia sasar kapan dia akan menghadapi yang rumornya akan menghadapi Roman Reigns untuk salah satu titlenya Karena titlenya Roman Reigns akan dipisah begitu ya jadi Roman Reigns hanya akan punya satu title aja kemungkinan besar seperti itu Dan di episode Smackdown hari ini dibuka dengan match tag team tournament untuk women yaitu Raquel Rodriguez dan Alia melawan Shotzi dan juga Xia Li Dan pertandingannya yang cukup oke menurut saya tetapi banyak beberapa bot ya kelihatan disini Shotzi, Xia Li dilakukan beberapa kesalahan Yang memang membuat saya tidak begitu nyaman menontonnya ya walaupun ya kalau dipikirin secara general pertandingannya ya Oke oke aja tapi tidak bagus-bagus banget ya Pertandingan dimenangkan oleh Raquel Rodriguez dan Alia untuk lanjut ke babak berikutnya Dan pastinya akan menghadapi pemenang antara tag team women yang dari NXT melawan Sonya Devil dan juga Natalia Mungkinan Sonya Devil sama Natalia yang menang ya tapi gak tau itu akan terjadi di minggu depan Kemudian kita di perlihatkan promonya di backstage Karion Kross bersama Scarlett Bordeaux ya jadi dia mengklaim kalau Drew McIntyre dan Roman Reigns itu adalah The Chosen One Dan dia Karion Kross dan Scarlett Bordeaux adalah The Forgotten Ones Chosen One yang terpilih Forgotten Ones yang dilupakan Dan mereka akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang ya Apakah ini jadi pertanyaan ini apakah dia akan mengganggu matchnya Roman Reigns lawan Drew McIntyre di Clash at the Castle Itu mungkin akan membuat pertandingan jadi tidak clean ya kekalahannya Roman Reigns ataupun nanti kekalahannya Drew McIntyre Tapi yang jelas sejauh ini progres untuk apa tujuannya Karion Kross ini masih sebatas itu aja Yang jelas dia menyasar championship dari Roman Reigns dengan mungkin sedikit mewarnai perjuangannya Drew McIntyre untuk melawan Roman Reigns ya Lanjut lagi adalah promonya Drew McIntyre yang muncul disini dan dia ngomong sama penonton kalau Roman Reigns tidak hadir Dan dia bilang setelah Clash at the Castle ya baru dia akan menghadapi atau mengurusi Karion Kross Jadi dia gak mau dulu fokusnya terpecah disini dia hanya fokus ingin menuju pertandingannya di Clash at the Castle di Cardiff Wallace Untuk bisa memenangkan Undisputed WWE Champion Tetapi ketika dia berpromo muncullah suara musiknya Karion Kross Tapi yang muncul hanya Scarlet Bordos Dia naik ke atas panggung Tetapi langsung dari kebelakang Drew McIntyre diserang oleh The Usos Saya sempat berpikir pada saat Usos menyerang ini Scarlet Bordos atau Karion Kross ini bekerja sama dengan The Usos Tapi ternyata tidak seperti itu Si The Usos hanya memanfaatkan situasi disini ya Dia menyerang langsung begitu aja Terus dia menghadapi Scarlet Bordos disini Kayak mengancam mengapain kamu disini dan lain sebagainya Akhirnya Scarlet pergi tanpa ada Karion Kross yang muncul lagi di segmen ini Segmen berakhir disitu Lanjut lagi ke segmen berikutnya Ini adalah Viking Riders Yang mau siap bertanding begitu Tapi tiba-tiba pada saat mereka entrance Scovy menghajar lagi dengan Kendo Stix Ini adalah sesuatu yang sama terjadi di episode Smackdown minggu lalu Dan tapi berbedanya disini Viking Riders itu bisa membalas Scovy Kingston disini Dengan menangkis pake perisainya Terus Eric atau Aifar kalau gak salah naik ke atas pagar Badannya yang besar itu langsung menimpa Covy Kingston yang ada di bawah Covy Kingston sudah bisa dibilang cukup hampir tamat Tapi segmen itu berakhir disitu Tidak ada pertandingan yang terjadi Ataupun segmen setelah itu untuk Viking Riders Lanjut lagi adalah segmen belakang layar Sammy Zane yang ingin mencoba ngomong dengan The Usos Mungkin minta maaf dengan kejadian yang terjadi minggu lalu Tetapi McIntyre tiba-tiba menghajar Jay Usos dan Jimmy Usos Sebagai pembalasan dianya ya apa yang dia lakukan di ring sebelumnya Tapi disini Sammy Zane kabur Dia tidak membela Usos disini tapi dia kabur begitu aja Mungkin takut apa gimana Atau mungkin ini ada sesuatu storyline yang akan dipersiapkan Saya cukup akui sampai detik ini Sampai titik ini ini isinya segmen-segmen semua Pertandingan hanya terjadi pada saat pertandingan awal Itu openingnya match turnamen women's tag team match ya Lanjut lagi di segmen berikutnya adalah Ada dua orang enhancement talent atau local talent Yang muncul ada Brandon Scott namanya sama Trevor Arvin Tiba-tiba belum dikasih tahu nih siapa yang akan dia lawan Tiba-tiba muncullah Stable atau grup yang sempat di draft ke SmackDown Tapi kayaknya muncul cuma satu atau dua kali gitu Tapi dipecat karena bagian dari budget card suatu jamannya Vince McMahon Dan Papa Triple H sekali lagi membawa anak-anaknya Yang sudah dia didik ya sejak di jaman NXT Black and Gold Dia naikin lagi ditarik lagi tiga orang dari hit row muncul disini Ada Antonia Asante Adonis Ada Top Dola dan juga B-Fap Kurang satu sebenarnya apa kurang dua Kalau nggak salah kurang satu ya itu adalah Swerve Strickland Yang sekarang sudah di AEW menjadi tag team champion bersama Keith Lee guys Match jelas berakhir kemenangan Top Dola sama Asante Adonis disini Dan mereka kembali memperkenalkan diri mereka masing-masing If you didn't know, now you know Info rumornya Triple H tidak akan berhenti sampai disini Masih akan ada pegulat-pegulat yang akan dihadirkan kembali Entah itu yang sudah dipecat dari main roster Ataupun yang sudah dipecat mulai dari DNXT Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya Siapa yang akan dihadirkan Yang paling diantisipasi oleh banyak orang Yaitu adalah Sasa Beng jelas dan juga Bray Wyatt Apakah mereka akan muncul dalam waktu dekat Atau mungkin masih akan terus menunggu waktu yang cukup lama Lanjut ke segmen berikutnya Dimana sudah ada persiapan untuk match class at the castle Smackdown Women's Champions Liv Morgan melawan Shayna Baszler Sudah ada kursinya, sudah ada mejanya, sudah ada kontraknya Tetapi tiba-tiba ada Ronda Rousey yang datang bawa tas Tas yang isinya uang Jadi tujuan Ronda Rousey disini dia kan lagi di-suspend Dia lagi di-hukum di-score situ Gak boleh datang Tetapi dia harus bayar rendah Nah disini Ronda Rousey datang Dari kursi menonton Membawa uang segepok Bukan segepok lagi ya Bergepok-gepok di dalam tasnya yang dia taburkan sendiri di atas meja tersebut Dia bermaksud ini uang denda yang kalian butuhkan ke WWE gitu ya Dan bahkan jumlahnya dua kali lipat lebih banyak daripada yang WWE dendakan kepada si Ronda Rousey Dan kemudian petugas-petugas keluar untuk biar Ronda Rousey turun Bahkan Ronda Rousey hampir ingin mensubmission salah satu official Tapi dia gak jadi Terus dia lepas Akhirnya Ronda Rousey pergi bersedia untuk pergi begitu saja Ronda mau kembali Ada Shayna Baszler yang keluar mau siap tanda tangan kontrak Mereka berhadapan-hadapan di entrance Dan Shayna bilang tidak seharusnya seperti ini Ke Ronda Terus Ronda bilang Dulu kamu itu ditakuti loh Ya gitu kayak menyindir Kalau Shayna sekarang tidak sekuat dulu Begitu Dan akhirnya singkat cerita Liv Morgan dan Shayna Baszler sudah berhadapan-hadapan Mereka saling bertanda tangan Saling berpromo untuk menuju match mereka di Clash at the Castle Dan akhirnya mereka Brawling ya Sampai Shayna ini mau membanting Liv Morgan ke meja yang ada di tengah-tengah Tapi agak meleset Sedikit jauh ya Dan yang terkena Impactnya yang lebih besar adalah Shayna Baszler Atau Shayna Baszler Langsung ya terkapar begitu Liv Morgan yang tangannya sudah diincar Shayna Baszler Dipukulit Shayna Baszler sejak awal Yang tangannya cedera Itu yang bekas pertandingan melawan Ronda Rousey Akhirnya tetap bisa berdiri Dan mengangkat gelar juaranya Dan stand stall di ending segmen ini Match berikutnya adalah Drew McIntyre Jadi usus ini menantang Drew McIntyre Untuk pertandingan tag team Dan si Drew McIntyre silahkan mau pilih sendiri Tapi Drew McIntyre keluar sendirian Mereka langsung berlaga disitu Padahal Drew McIntyre Belum ada partnernya Sampai setelah mereka berlaga cukup Ya beberapa menit kemudian Kemudian ada Matt Capmos yang datang Dan disitulah Ditentukan tag team matchnya dimulai Jadi Drew McIntyre bersama Matt Capmos Melawan usus disini ya Dan Matt Capmos disini cukup Jadi kayak salah satu baby face yang di smackdown Yang disenangi oleh para fans disini Dan ini membuat matchnya jadi imbang Dan Drew McIntyre bisa berhasil menang Melawan the usus Matchnya cukup menarik Cukup oke Jadi kayak ada kepuasan disini ya Ketika Drew McIntyre bisa memenangkan matchnya Setelah Claymore kick Dan menurut saya ini semakin Ya menambah yakin saya sendiri ya Untuk menambah keyakinan saya sendiri Untuk berpikir kalau Drew McIntyre masih mampu Dan masih bisa sanggup lah Untuk mengalahkan Roman Reigns Di Clash at the Castle Entah bagaimana ceritanya nanti Entah bagaimana caranya WWE Membooking hal ini Lanjut lagi ada segmen Maximum male models Yang lagi foto-foto di belakang layar Ada Maxine Dupree Ada Max Dupree Terus mereka lagi foto-foto gitu Konyol banget saya gak kak ya Pas liat segmen ini Ada Los Rotarios datang disitu Yang sedikit menggoda Maxine Dupree ya Si Angel Garza disini Saya merasa Angel Garza sama Humberto disini Dengan karakter mereka yang seperti itu Yang flamboyan-flamboyan romantis begitu Cocok kayaknya masuk Maximum male models Tapi Max Dupree gak setuju Dan saya berpikir mungkin Dalam beberapa episode ke depan Atau mungkin next week Atau mungkin Dua minggu kemudian Bisa jadi Los Rotarios akan melawan Maximum male models Akan ada debut dari Stable Maximum male models Di atas ring Oke kita lanjut lagi Kesempatan berikutnya adalah Dimana Interviewnya Ricochet Yang akhirnya diganggu oleh Happy Corbin Dimana ini bagian dari Melanjutkan Feudnya Happy Corbin Melawan Ricochet Yang mana Ricochet kemarin Sempat menang Sempat mencuri kemenangan Karena diganggu sedikit Oleh Pat McAfee Saya gak berpikir Kalau Pat McAfee akan melanjutkan Feudnya dengan Corbin Dalam waktu dekat ya Mungkin kalau maupun Ke Marshall Money Mungkin yang spesial Maksudnya Pat McAfee Setiap bulan match terus Jadi saya gak ngerasa spesial Kalau misalnya mereka match lagi Kemungkinan Feud akan terlanjut Dengan Ricochet melawan Happy Corbin Mungkin menuju Class at the Castle Atau bahkan sampai ke Extreme Rules Di bulan Oktober Lanjut lagi match Pamungkas The Main Event Ring General Gunta melawan Shinsuke Nakamura For the Intercontinental Championship Match Matchnya oke banget Menurut saya Matchnya membuat Kita tuh menjadi Puas lah Menonton Smackdown episode hari ini Walaupun kebanyakan Di episode ini Itu isinya Segmen-segmen Segmen aja Pertandingannya oke banget Keren banget Dan baik Gunter Maupun Shinsuke Nakamura Disini saling mengimbangi Kemampuan skill Wrestlingnya mereka Satu sama lain Dan saya merasa puas Menonton episode Smackdown Di hari ini Karena pertandingan ini Walaupun Shinsuke Nakamura Gagal ya Untuk bisa Mendethrone Atau mengalahkan Ataupun mendapatkan Intercontinental Championship Nya lagi Tapi disini Menurut saya ada poinnya Adalah dimana Triple H Ataupun kreatif Dari episode Smackdown hari ini Memang mencoba Untuk menghidupi Dan membuat Sebuah champion Lain Selain champion utama Di brand Smackdown Yaitu Intercontinental Menjadi lebih prestisius Karena selama ini Baik di Raw Ada US Champion Dan di Smackdown Ada Intercontinental Champion Itu kayak Tidak digubris Dan tidak Dipentingkan Sama sekali Selama ini Dan di eranya Triple H ini Mereka berusaha Untuk membuat Ini adalah Sebuah gelar champion Yang ada di WWE Dan punya nilai sejarah Dan punya nilai Penghargaan Ataupun nilai Prestisius Tersendiri Itulah makanya Berkali-kali Saya lihat ya Berkali-kali WWE mencoba untuk Menceritakan sejarah Menceritakan Melalui Vignette Video Bagaimana Sebuah champion ini Mewakili Prestasi Mewakili Nilai nilai-nilai Sejarah dunia gulat Ataupun WWE Secara global Begitu Dan ini menurut saya Cukup efektif Dan ini Membuat Semua champion Usahanya ya Pasti untuk membuat Semua champion itu Relevan Untuk Semua fans Dan menjadi Sesuatu yang Menjadi sesuatu yang Worth it Untuk diperebutkan Di setiap episode-nya Dan informasi Aja teman-teman Setelah Clash at the castle Itu di bulan September Di awal Oktober Akan ada Pay-per-view Atau premium live event Extreme Rules Yang ada di Vila Delvia Jadi di Extreme Rules Gak ada Roman Reigns Jadi Roman Reigns Kemungkinan akan muncul Di pay-per-view Untuk match Di Survivor Series Di bulan November Jadi Kemungkinan di Extreme Rules Akan ada match Ini jadi kayak Membuat kita jadi Menerka-nerka ya Di Extreme Rules Akan ada match Antara Drew McIntyre Melawan Carrion Cross Bisa jadi seperti itu Apakah for the championship Ayo Berarti kita tahu nih Kayaknya bakalan ada Championship nih disini Championship match Tanpa Roman Reigns Bisa jadi Kalau misalnya Di Clash at the castle Ada pergantian Ataupun Ada yang dapat Championship Ada champions Barulah istilahnya ya Terima kasih buat teman-teman Yang selalu menyimak Dan juga menonton Video-video Video yang ada di Channel Gilang Gula Terima kasih